Halo, selamat datang kembali di channel Juan Crypto bersama saya Niko. Update kemarin udah saya peringatkan tentang potensial terjadinya drop terhadap Bitcoin. Jadi supaya teman-teman gak hati kan infonya, tolong di like dan subscribe ya, karena itu gratis dan kalau bisa dibantu ke share yang lain juga. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisisnya. Bitcoin akhirnya terkoreksi juga nih, ini baru awal dari koreksi. Dari update sebelum-sebelumnya itu udah saya peringatin tentang potensial terjadinya koreksi. Bagi beberapa teman-teman member ada yang mengikuti dan sudah berhasil dapat profit dari penurunannya Bitcoin. Kemarin saat sebelum closing, sempat terjadi kenaikan sebentar tapi dibanting lagi. Itu artinya pressure dari seller masih cukup besar. Di time frame lebih kecil ini kelihatan banget. Saat terjadi kenaikan sampai 24.400 langsung dibanting lagi. Saya juga ngejelasin ke teman-teman member di video update tanggal 16 Agustus. Kemungkinan ada one last push naik dan dipakai para short seller untuk masuk posisi short. Kita preview videonya sebentar ya. Jadi untuk saat ini harap hati-hati yang mau beli coin ya. Walaupun sekarang termasuk supportnya nih. Tapi support kecil saya gak yakin ini bertahan lama. Kebanyakan trader kalau ngeliat begini saat terjadi pantulan ke 24.400 atau 24.700. Mereka akan masuk lagi untuk ambil posisi short sampai ke 23.500an. Nah itu saya jelaskan saat sebelum terjadi one last push kemarin. Bisa dibilang cukup akurat ada one last push naik. Dan sekarang Bitcoin bisa dikatakan sudah breakdown dari rising wage. Rising wage secara general kebanyakan performanya itu merupakan pattern bearish. Sebelumnya kita ngeliat di 23.400 sampai 23.500 ini menjadi support Bitcoin. Sekarang harganya berada di bawah supportnya. Dropnya Bitcoin ini tertahan oleh support Fibonacci 78,6%. Fibonacci ini bisa bertindak sebagai support sekaligus dari momentum indikator mulai terbentuk hidden bullish divergence. Divergence merupakan indikator yang agak lagging atau terlambat. Dan disini kita ngeliat juga momentum indikator lebih tepatnya RSI berada di support. Ini bisa menjadi area support sementara di 23.200. Dan dari support ini kebanyakan short seller atau para trader yang ambil posisi short maupun bear dari pucuk sini itu kebanyakan sudah mulai take profit. Dan efek dari take profit posisi short atau bear mereka itu akan membeli coinnya lagi. Dan kalau membeli coin dampaknya akan terjadi kenaikan. Dari Bitcoin short term saya berekspektasi dari level ini ada sedikit pantulan. Tapi teman-teman disini harap perhatikan. Karena ngeliat kondisi Bitcoin sekarang setiap pantulan yang dihasilkan itu kebanyakan trader akan memakai untuk masuk posisi short atau bear. Jadi harap hati-hati saat terjadi rebound karena secara patternnya sendiri yang sudah di breakout, RSI saat di jebol itu cenderung untuk merites lagi trendline yang di breakdown sebelum menuju ke target. Kalau kita ngeliat disini tuh RSI ada sedikit pullback. Dan pullbacknya ini akan dipakai para trader untuk ambil posisi short lagi. Dan kebetulannya disini itu di Rp23.900 sampai Rp24.200 itu terdapat struktur resistance. Sekaligus disana terdapat trendline rising wedge yang di breakdown. Secara patternnya sendiri rising wedge itu menargetkan yang kita lihat disini sampai ke Rp20.800 atau Rp20.700an. Tapi teman-teman harus ingat pattern itu nggak selalu sampai ke target. Karena kalau kita ngeliat ensiklopedi dari pattern sendiri, dari Rp1.400 contoh terjadi rising wedge, harganya breakdown sampai ke target itu sekitar 32%. Dan rata-rata ada pullbacknya itu sekitar 72%. Kalau kita ngeliat example atau contoh dari ensiklopedi pattern, sekitar 72% itu akan terjadi pullback dulu sebelum lanjut turunnya. Dan probability terbesarnya, kita memang dalam waktu dekat lebih kecil ngeliat rising wedge ini sampai ke Rp20.800. Karena di Rp23.000 itu terdapat weekly 200 moving average. Lalu di bawahnya Rp22.600 terdapat struktur market support. Dan support terbesar itu ada di Rp21.600 sampai Rp800. Untuk posisi di futures market, sebelumnya saya ambil posisi short dari Rp24.800an. Dan saya ada beberapa posisi lagi yang saya share hanya untuk teman-teman di grup Juan Crypto. Jadi untuk teman-teman di sini yang berminat gabung bersama kita, belajar cryptocurrency, ngebahas banyak coin, sekaligus saya sharing. Kapan saya ambil posisi di market, itu semua saya sharing di teman-teman grup Juan Crypto ya. Saat saya masuk market, saya juga ngejelasin alasan-alasannya sekaligus stop loss dan take profit. Jadi teman-teman punya pertimbangan saat mau masuk market juga, nggak asal-asalan entry dan kena stop loss terus. Bagi teman-teman di sini yang berminat gabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, Juan Crypto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat Rp100.000 ter pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa liat disini, ada 3 video yang diunlisted dari Youtube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan, beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.